Selamat sore Edwin, apa kabar? Baik, kita lihat kali ini bagaimana Sriwijaya FC dan juga Persipasi Banguraya. Kekovolog pertama akan sudah dimulai dan sudah dimulai kali ini. Umpan lambung kali ini. Balik kita lihat pemirsa, oh nyaris tadi kesalahan umpan. Tidak perlu tadi sebenarnya. Sebuah syuting, oh baik sekali. Penyelamatan pertama syuting on target pertama dari Persipasi Banguraya sekali. Sudirahmat dan serangan balik kali ini. Anis Tabar, masih Anis Tabar. Tidak outside, Osasaha kita lihat satu peluang dari Sriwijaya FC. Osasaha di sana, sikap, sayang sekali. Satu peluang bersih dari Osasaha setelah berhasil melalui penyelenggaraan Firman. Sudah pemirsa, nyaris saja tadi membuat. Anis Tabar, masih mampu. Oh, berhasil melewati kali ini Anis Tabar. Kita lihat satu umpan terobosat. Berbahaya, apa yang terjadi? Ah nyaris tadi. Harus ada komunikasi di sini, Imran. Ya, betul, betul. Saya pikir situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah komunikasi. Bagaimana antara penjaga gawan. Limper. Mulai maik, oh salah umpan. Kesalahan Bekwas kelihatan di satu peluang. Yongkia Ribowo, masih Yongkia Ribowo. Gevin Kwan, gol! Satu kesalahan di mana Yongkia Ribowo berhasil memberikan sonoran umpan terupas yang tidak disiasakan oleh Gevin Kwan, asif membuat bersimpasi Banu Raya. Dan gol, satu no. Masikan sebuah gol. Kita lihat. Dalam tayangan ulang Imran dan juga pengisian. Kita lihat ya, terupas yang cukup baik dan cukup memanjakan buat Gavin. Dengan ketenangan dan sebenarnya sudah berhasil di mengenai tangan. Kita lihat, mampukah Ferdinand Sinaga sudah dilakukan. Baik sekali, oh long target tadi. Satu syuting keras. Rahmat, tim Jeffrey kali ini melebar dia. Ibrahim Konte terbuka ruang. Ibrahim Konte nyaris tadi. Ibrahim Konte melakukan sebuah syuting. Ada Asri Akbar. Saiful Indra Cahya, oh baik sekali. Akurasi sebuah tendangan pisang tadi bagaimana Saiful Indra Cahya mencoba menempatkan bola di Batu Rahman. Bola yang tidak maksimal ditujukan tadi kepada Osasaha. Kita lihat bertubi-tubi, terus menekan, menguasai bola. Osasaha baik sekali. Anis Nabar! Goal! Satu kesalahan kita lihat bagaimana. Lini pertahanan dari PBR Imran. Iya, saya pikir si berdaya ke tangan Edwin lagi-lagi ketika mereka menguasai posisi fotebal. Mereka harus menguasai limb depan dari Struja FC. Kita tahu bagaimana Anis Nabar yang punya kecepatan dengan satu sentuhan, dengan satu kesempatan dia langsung BOOM! Bagaimana serangan bertubi-tubi yang lakukan oleh anak-anak Struja FC. Kita lihat, BOOM! Goal sudah sederhana. Kita lihat Anis Nabar yang naik dari lingkungan tengah. Tindak offside memang. Menempatkan di sudut sebelah kiri tiang gawang. Cerdik sekali, cukup tenang. Finishing yang berkelas kali ini. Membuat Struja FC berhasil menyamakan dudukan. Jadi satu-satu. Ekspresi dari Patrih Wanggai kita lihat di sini. Iya. Asri Akbar, kita lihat Suti keras. Mantisipasi datangnya bola dan memang arah bola juga tindak. Dan selesai sudah pertandingan ini. Maka pertandingan harus dilanjutkan melalui babak adu penalti untuk menentukan siapakah pemenang dari partai ini. Apakah Sriwijaya FC atau Persipasi Bandung Raya? Pernah bermain di klub besar Indonesia, Persija Jakarta Edwin. Kita lihat Leo Tupamahu di sana bersiap. Leo Tupamahu dari PBR. Sikat! Goal! Satu-no. PBR unggul. Ya, cukup tenang ya bagaimana eksekusi penalti ya. Juga sudah bersiap. Sementara itu Saiful Widra Cahaya berendam pertanggung dari SFC. Sikat! Masuk! Ini dia, satu-satu. Mampukah menaklukkan Dian Agus kali ini? Team Jeffrey Kurniawan. Baik sekali. Ketenangan diperlihatkan. Mentalitas kali ini tetap diperlihatkan oleh... Iksan Maiga bersiap di sana. Abdulai Maiga. Hanya Ristadi dan goal. Sudah terbaca lagi-lagi oleh Firmanza. Iksan. Iya. Oh, gagal. Iksan gagal kali ini, Pemirsa. Sayang sekali dia punya kesempatan untuk membuat unggul. Wiljansha! Keluar, Pemirsa. Wiljansha! Eksukur. Siap di sana Safriza. Kita lihat. Sikat Safriza gagal lagi. Luar biasa Dian Agus. Luar biasa, Pemirsa. Bagaimana antisipasi? Iksan Kurniawan! Masuk! 3-2. Sriwijaya FC unggul. Hanif Abdul Rauf yang makan kebunukan. Hanif! Dan selesai sudah Sriwijaya FC berhasil memenangkan pertandingan ini untuk menjaga peluang yang lolos. Sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik, Pemirsa. Kita lihat kegagalan yang sangat disayangkan dari kumuh Persipasi Banu Raya. Terima kasih telah menonton!